Salah satu mega bintang sepak bola asal Brazil, Neymar sering mengalami cedera yang parah. Gak jarang rangkaian cederanya bikin Neymar harus absen dalam berbagai laga krusial. Cetak gol akan mengulas 5 momen cedera terparah dari Neymar sebagai berikut. Kalau ada penghargaan pemain era modern yang paling sering mengalami cedera, kami yakin Neymar akan masuk nominasinya. Mantan pemain Barcelona ini mengalami rangkaian cedera yang membuatnya sering absen bertanding. Mulai dari cedera ligamin engkel, otot yang robek, sampai cedera patah metatarsal. Sejumlah cedera umum di kalangan pemain sepak bola tersebut sudah pernah menimpa Neymar semua. Menjalani tiga setengah musim bersama PSG, Neymar baru memainkan 99 laga. Beruntung kontribusinya masih sangat besar dengan mencatatkan 80 gol dan 46 asis. Neymar juga berjasa mengantar PSG ke partai final Liga Champions di musim lalu. Sekaligus jadi pencapaian tertinggi dari PSG sejak klub ibu kota Prancis itu berdiri. Cetak gol coba mengulas 5 momen cedera terparah dari Neymar sebagai berikut. Cedera Maliolar 16 Januari 2014 Cedera terparah Neymar yang pertama terjadi antara 16 Januari sampai 17 Februari 2014 yang lalu. Waktu itu Neymar mengalami cedera Maliolar atau cedera pergelangan kaki. Cedera tersebut memaksanya untuk absen dalam 10 laga bersama Barcelona. Cedera ini didapatkan Neymar pada pertandingan Copa del Rey pada Januari 2014 melawan Getafe. Pada laga di Stadion Colesium Alfonso Perez ini, Neymar ditarik keluar di menit 25. Neymar mengalami cedera engkel waktu ngasih umpan di dalam kotak penalti Getafe. Setelah menjalani pemeriksaan dengan tim medis, Neymar mengalami cedera pada otot peronelnya. Cedera ini membuatnya absen selama 4 pekan. Waktu itu Neymar dan timnas Brazil juga dilanda panik karena mereka harus bertanding di Piala Dunia. Apalagi kompetisi akbar 4 tahunan itu digelar di kandangnya sendiri di Brazil. Untungnya Neymar masih bisa sembuh dan tetap dimasukkan dalam daftar squad Selecau. Cedera tulang belakang 3 Juli 2014 Cedera ini dialami oleh Neymar saat musim keduanya bersama Barcelona, tepatnya musim 2014-2015. Neymar juga harus absen karena cedera tulang belakang antara 3 Juli hingga 4 Agustus 2014. Untungnya cedera ini tidak membuat Neymar melewatkan satu lagapun. Alasannya cedera tersebut terjadi pada masa libur musim kompetisi. Cedera ini didapatkan pada pertandingan antara timnas Brazil dan timnas Colombia di Piala Dunia 2014. Waktu itu Neymar mengalami retak pada veter berata ketiga akibat benturan dengan lutut back Colombia Juan Zuniga. Pelanggaran berat yang terjadi pada menit ke-88 itu membuat Neymar jatuh tersungkur enggak berdaya. Cedera yang cukup parah membuat Neymar enggak bisa melanjutkan pertandingannya. Dia bahkan langsung diantar ke salah satu rumah sakit di kota Foraleza. Walaupun enggak bisa menyelesaikan pertandingan, tapi Brazil berhasil unggul dengan skor 2-1. Setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit, Neymar dinyatakan enggak bisa melanjutkan sisa pertandingan Piala Dunia 2014. Diketahui ada beberapa tulang yang retak membuat Neymar harus istirahat setidaknya selama 4 minggu. Cedera ini membuat Neymar gagal memperkuat Brazil pada laga semifinal lawan tim Nas Jerman. Pada laga itu, skuad Samba harus tertunduk malu karena dihajar dengan skor 1-7. Cedera Fraktur Tulang Metatarsal 26 Februari 2018 Cedera Metatarsal yang dialami Neymar ini terjadi pada laga melawan Olimpik Marseille Februari 2018 yang lalu. Cedera ini jadi salah satu cedera yang paling parah dari Neymar sejak berkarir di sepak bola Eropa. Bagaimana tidak, cedera ini bikin Neymar absen selama 2 bulan. Cedera itu terjadi waktu Neymar sedang berebut bola dengan pemain Marseille Buonassar. Dalam aksi perebutan bola tersebut, Neymar terjatuh karena pijakan kakinya kurang sempurna. Setelah tersungkur, Neymar mengerang kesakitan. Dia bahkan terlihat meneteskan air mata waktu ditandu keluar lapangan. Waktu ditandu pun, Neymar cuma bisa terbaring lemas dan menutup mukanya. Setahun berselang, cedera ini kembali menyerang Neymar. Tepatnya pada laga melawan Starsberg di Stadion Park de Princes. Tekal keras yang dilancarkan pemain Starsberg, Muatas Zemzemi, membuat Neymar terjatuh dan mengalami cedera yang sama. Paris Saint-Germain mengkonfirmasi kalau cedera yang dialami Neymar membutuhkan perawatan yang serius. Neymar bahkan diminta untuk istirahat selama lebih dari 2 bulan. Karena cedera tersebut, Neymar melewatkan sejumlah laga penting termasuk laga Champions League. Putus Liga Min Ankel 7 Juni 2019 Pada bulan Juni 2019 yang lalu, timnas Brazil menjamu timnas Qatar dalam pertandingan persahabatan. Laga ini berlangsung di Stadion Kebanggaan Warga Brazil, yaitu Estadio Nacional de Brasilia. Baru berlangsung di babak pertama, Neymar sudah mengalami cedera yang cukup parah. Waktu itu, pemain timnas Qatar, Asim Madibo, melancarkan tekel yang bersih. Sayangnya, Neymar gagal mendarat dengan tepat dan membuat pergelangan kaki kanannya jadi terkilir. Setelah itu, Neymar langsung jatuh dan meringis kesakitan. Dia juga nggak bisa melanjutkan pertandingan dan ditandu keluar lapangan. Padahal, pertandingan baru berlangsung selama 17 menit. Saat ditangani tim medis, terlihat kalau Neymar menangis sambil mengerang kesakitan. Kakinya pun dibalut dengan es batu untuk mengurangi rasa sakit yang dideritanya. Akibat cedera yang dialami Neymar tersebut, dia harus absen membela timnas Brazil di Copa America 2019. Neymar juga harus menjalani masa rehat selama 63 hari. Cedera ini membuat derita Neymar semakin bertambah. Selain mengalami cedera yang panjang, ban kapten yang diemban oleh Neymar selama 8 bulan juga dicabut dan digantikan oleh Dani Alves. Cedera hamstring 14 Oktober 2019 Cedera nampaknya tidak mau jauh-jauh dari Neymar Junior. Pada bulan Oktober 2019 yang lalu, Brazil mengadakan pertandingan uji coba melawan timnas Nigeria. Pertandingan ini bukan berlangsung di Brazil ataupun di Nigeria, tapi pertandingan ini digelar di Singapura. Saat lagam baru memasuki menit ke-12, Neymar mengalami cedera hamstring. Cedera ini diketahui oleh pelatih Adenor Leonardo Baci yang melihat Neymar sedang jalan terpincang-pincang. Setelah mendapatkan pemeriksaan dari tim medis, Neymar dinyatakan mengalami cedera hamstring. Ternyata cedera Neymar cukup parah. Dia harus absen selama 37 hari. Waktu itu, Neymar juga dipastikan absen dalam 4 laga termasuk laga tandang melawan Marseille. Neymar juga absen dalam laga pembuka Champions League melawan klub Brugge. Beruntungnya, PSG masih tetap tampil unggul dengan menutup pertandingan dengan skor 1-0. Itulah 5 momen cedera terparah yang pernah menimpa Neymar. Jadi salah satu pemain yang terbaik dunia dan jadi ujung tombak klubnya, membuat Neymar jadi incaran empuk para pemain lawan untuk meneklenya. Terima kasih telah menonton!